Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya di video kali ini kita ada project di Jakarta yaitu kita akan melakukan upgrade di Honda Freight tipe SD yaitu kita akan upgrade di bagian interior ya tepatnya itu di bagian head unit dan juga bagian setir untuk interiornya seperti ini ya untuk tipe SD untuk head unit dan juga setirnya Hai nah yang bakal kita upgrade yaitu yang pertama di bagian head unitnya untuk bagian head unitnya sebenarnya sudah diganti ya yang aslinya itu GPC ini sudah diganti tapi akan kita upgrade lagi untuk head unitnya nanti head unitnya akan kita ganti menggunakan head unit Android tapi yang ukurannya 7 inci ya jadi ukurannya sama dengan yang original Hai jadi untuk framenya nanti enggak perlu diganti karena udah pas ya untuk pemasangan Android 7 inci lalu untuk bagian setir Hai Honda Freight setirnya masih puluh karet ya seperti ini Hai dimana untuk setirnya tuh tidak bisa diupgrade penambahan tombol karena emang Hai bodinya udah puluh karet jadi nanti setirnya akan kita upgrade atau kita ganti menggunakan setir punya HR-V tapi HR-V nya yang terbaru ya yang 2019 ke atas yang yang likar setirnya sudah kulit Hai jadi eh nanti tombolnya akan aktif semua Oke sekarang kita lanjut aja ke proses instalasi untuk projectnya nanti eh di akhir video akan kita review ya untuk hasilnya hai 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 Untuk proses upgrade head unitnya dan pemasangan setirnya sudah selesai ya Seperti inilah tampilan terbaru dari interior Honda Freight Untuk head unitnya disini kita menggunakan head unit ukuran 7 inci Jadi untuk head unit 7 inci itu frame nya tidak perlu kita ganti ya Karena masih muat Dan disini juga untuk internetnya menggunakan koneksi wifi Dan untuk OS Androidnya disini menggunakan Android 10 Lalu untuk audio disini sudah mendukung equalizer 32 band Jadi kalau kita mau menyediakan equalizer kita hanya perlu tarik aja di layar Maka dia akan menyesuaikan Nah ini adalah head unit yang lama ya Yang D-class dan sekarang sudah menggunakan head unit Android Dimana untuk tampilannya terlihat legan ya Dan juga freksisi Lalu lanjut ke bagian setir Disini kita menggunakan setir HRV Dimana untuk lingkar setirnya disini sudah kulit ya Seperti ini Jadi terdapat tombol di bagian sisi sebelah kiri dan kanan Dan juga terdapat pedal ship Untuk lingkar setirnya disini menggunakan kulit dengan kombinasi benang Warna abu-abu dan motif zigzag ya Dan untuk tombolnya semuanya aktif ya Dari tombol sebelah kiri Kanan dan juga pedal ship Untuk sebelah kiri dia aktif ke head unit Dari mulai short Itu untuk berpindah dari radio Video MV3 Bluetooth dan lain-lain Lalu channel Lalu volume naik turun Terlihat ya di head unit Ada pergerakan Nah untuk tombol sebelah kanannya Disini juga kita tambahkan modul ya Jadi bisa aktif ke head unit semuanya Untuk tombol Rest yang atas kita fungsikan untuk play stop musik Set kita fungsikan untuk mute Dan tombol cruise kita fungsikan sebagai navigasi Lalu cancel kita fungsikan untuk on off head unit ya Dan untuk tombol pedal ship Di sisi kiri dan kanannya Disini kita aktifkan di posisi untuk fitur D3 ya Jadi kita masukkan tool smatic ke posisi D Lalu kita tarik pedal ship plusnya Maka D3 akan aktif ya Terlihat di speedometer Dan kita tarik pedal ship yang minusnya Maka Fitur D3 nya akan mati ya Dan disini untuk lampu pada tombolnya Warna putih Seperti ini Dan ini adalah perbandingan ya Antara setir yang lama dengan setir yang baru Ini adalah setir yang lamanya Yang masih 10 karet Dan ini adalah setir yang baru ya Menggunakan setir HR-V atau Jazz GK5 Sama aja Oke Sekian dulu penjelasan projek kali ini Yaitu proses upgrade Honda Freight Tipe SD Yaitu penggantian head unit Android Dan juga pemasangan setir HR-V Semoga videonya menjadi inspirasi bagi kalian Dan bila ada pertanyaan Bisa langsung saja tanyakan di nomer yang ada di kolom deskripsi Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi di projek yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton